Intro Siapa yang gemes kalau ngeliat mukanya Elbarak? Aduh, gak usah ditanya lagi sih. Eee, mukanya bulek. Terus, kelakuannya tuh lucu banget. Terus, smart juga anaknya, ya gak sih? Tapi, walaupun ya gak gemesin. Lucu, terus namanya artis. Siapa sangka loh guys, kalau Elbarak itu gak gampang buat ngedapetin mainan kesukaannya. Kata Mama Jedar nih, El harus kerja dulu buat dapetin mainan favoritnya. Aduh, masa anak kecil selucu itu disuruh kerja sih. Disuruh ngapain dulu gitu biar bayar peta mainan. Serius nih Mama Jedar? Nah, merupakan prestasi. Jadi, dari kecil aku udah ajarin kalau dia ngelakuin sesuatu yang baik, itu akan ada rewardnya gitu. Kalau kayak dulu kan aku setiap hari bisa beliin dia mainan. Tapi kalau untuk sekarang, dia gak bisa dapet yang dia mau anytime. Tapi dia harus kerja, harus mikir untuk berprestasi dulu, untuk kerja dulu, supaya bisa dapetin apa yang dia mau. Kayak misalnya, kerjanya bukan cari duit. Maksudnya kerjanya tuh kayak ngerapiin mainannya kalau dia selesai main. Kayak misalnya, bikin PR. Terus kayak misalnya dia bantu-bantu. Walah, bukan kerja cari duit kok guys. Tapi yang dimaksud Jedar itu kerja buat ngerapiin mainannya sendiri. Legah ya sedengernya. Ah, aduh, kirain harus kerja cari duit dulu buat beli mainan. Tapi perlu dicontoh nih guys, cara Jedar buat ngedidik si Baby L. Biar anaknya gak jadi manja, terus jadi mikir-mikir deh kalau mau minta mainan. Lumayan kan? Disiplin plus hemat bisa diajarkan sejak dini. Hahaha